Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum Si Minton sekarang lagi meriang teman-teman Lagi adem panas tuh badannya Akibat kemarin tuh ada masalah sama ayam Cuman saya gak tau permasalahannya itu apa Dia gak mau cerita gak mau ngomong Hanya diem aja dan badannya itu panas dingin Ada masalah apa kamu kemarin Gak ada bang gak ada masalah Dengar-dengar kamu ada masalah tuh sama ayam Enggak bang Gak ada kok Cerita aja Cing gak apa-apa Biar saya tau penonton pun juga tau permasalahannya itu apa sama ayam Kok denger-denger tuh kemarin kamu ada masalah tuh sama ayam Cerita aja gak apa-apa Cing 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 Kok diem Minton Cerita Cing gak apa-apa Lalu saya bang mau cerita Cerita aja gak apa-apa Permasalahannya itu apa sama ayam Kok denger-denger tuh Kok denger-denger tuh kemarin tuh ada masalah tuh sama ayam kamu itu Agar saya tau dan penonton tuh semua juga tau Ceritanya itu kemarin tuh Pas saya di luar tuh lihat-lihat anak ayam bang Ada ayam tuh lagi ngomong anaknya dan saya lihat-lihat tuh di sampingnya Dan saya hanya nonton bang hanya lihat gitu dok Selepas itu Itu siangnya itu Ayamnya itu masuk di kolong Dan saya intip tuh Saya lihat-lihat saya intip Eh gak tahunya induknya malah marah Dan saya kena kepret saya bang Hah? Kok tertawa sih bang? Gak ketawa gimana Cing kamu ini Malah diketawain Kamu ini ada anak ayam malah diintip-intip Tahu itu induknya itu galak Malah kamu intip-intip Kamu ini Mana sini saya pijetin Nantuk saya bang Badan agak panas semua ini Makan nyapan-nyapan tuh Kalau ada anak ayam Jangan diganggu ya Jangan diintip Nanti kena kepret nanti kamu Sana pergi bang Jangan ganggu Kamu ini sudah Itu induknya galak Kalau ada ayam Lagi ngomong anaknya Itu Jangan diintip Jangan diganggu Galak Kecuali ayamnya itu Anaknya udah besar-besar Gak apa-apa diganggu Jangan ganggu Jangan ganggu Sama induknya ayam Saya bang Aduh Ketingin marah Takut dosa Saya bang Pantesan badanmu meriang Jangan adem panas Akibat kena kepret tuh Sama ayam kamu Cing kucing kamu Ini ada-ada aja Ini kucingnya memang gitu Teman-teman Kalau ada anak ayam Itu selalu diganggu Dan selalu diintip Mungkin ya Gemes ini Sama ayam tuh Cukanya itu Ganggu anak ayam nih Akibatnya ya begitu Kena kepret itu Sampai badannya itu Adem panas Meriang gitu Cing Ayo pindah di dalam aja Cing Cing Ayo Tidur di dalam aja Jangan disini Nanti ada ayam lagi Nanti ada ayam lagi Nanti kena kepret tuh Kamu Sama ayam tuh Ayo di dalam aja Ayo di dalam aja yuk Badanmu loh Panas dingin itu Adem panas tuh Nanti saya beliin Nanti saya beliin apa itu namanya Bedrexin nanti Ayo di dalam yuk Tuh lihat teman-teman Orang tua diusir Orang tua diusir Suruh tidur di lantai Ini ulahnya si Minton teman-teman Orang tua suruh tidur di lantai Nggak tau jasanya tiap hari tuh selalu goreng ikan asin buat si Minton ini Ini malah asik-asikan tidur di atas ini Katanya trauma Kapok Tapi masih ngelonin ayam nih Nah ini Kamu kemarin kena kepret apanya Cing Kena kepret bokong saya Bang Hampir aja lepas bokong saya Bang Induk Cing Sudah tau anak ayam malah dibuat aja main-main Ya induknya marah Katanya kapok Cing sama ayam Tapi kok masih ngelonin ayam Nih lihat teman-teman Dia itu kalau sama ayam itu suka banget Suka ngajak main-main Coba saya ambil dulu Nah itu matanya ngelirik itu Takut diambil Matanya ngelirik itu Takut itu bonekanya diambil Soalnya ini kesayangannya ini Kesayangannya si Minton Ini boneka ayam Mulai dulu ini selalu tidur sama ini Boneka ayam nih Pancapan jangan main-main sama ayam lagi ya Cing Biar gak kena kepret ya Pinjem bonekanya Cing Jangan Bang Hmm saya suka banget nih sama boneka ini Tuh lihat dipeluk dengan erat sama si Minton Ini boneka ini kesayangannya si Minton teman-teman Mulai kecil dulu ini tidurnya ini selalu sama ini boneka ayam Gak mau jauh sama ini boneka ayam Makanya kalau ada anak ayam itu Minton itu suka Terkadang ngajak main-main Terkadang suka bercanda itu sama anak ayam Cuman si Minton ini gak tau strategi Kalau ngajak main-main gitu Setiap ngajak main-main anak ayam Itu selalu kena kepret ini Nasibnya selalu buruk Dan sekarang tuh badannya agak meriang Adem panas Akibat kemarin tuh Kena kepret Dan tadi tuh bilang Katanya kena bokongnya Kena kepret bokongnya Untung aja bokongnya gak lepas gitu Sudah tau anak ayam Dimomong induknya malah diganggu Diintip-intip Ya akibatnya begini nih Meriang nih adem panas nih Sudah tidur teman-teman Kasian Selalu apes ini Kalau main-main sama anak ayam Duh kenapa Ini saya tertawa terus ini Kasian Tertawa Ingin tertawa Tapi takut dosa Teman-teman Itu melek teman-teman Dengar mungkin Badannya meriang Dan tidurnya itu selalu gak mau jauh sama ini Boneka ayam Mulai kecil tuh memang ini Main-mainnya itu selalu sama boneka ayam Ya biarinlah tidur teman-teman Nantuk mungkin dia capek Atau mungkin pantatnya itu syakit Sekian dulu teman-teman video dari kami Dan terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Yang belum subscribe Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton!